Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Bang Mimin di channel musik official story crew 02 dan jangan lupa saya kira juga channel Bang Mimin kedua yaitu Bang Mimin channel linknya ada di deskripsi ya kali ini Mimin akan membahakan novel di story version bab 4.209 sampai bab 4.210 oke sedikit ya dan sebelum itu kalau mau nonton kelanjut atau sebelum bab ini silahkan link apa tuh linknya ada di atas ini ya di sini ya di sini ya sorry Oke terima kasih sebelum itu langsung saja ke ceritanya bab 4.209 dimana Yechen itu akan menembakkan kekuatan penuh sujiwa kepada kapal pesiar tersebut apakah Yechen berhasil tanpa panjang lebar langsung saja oke bab 4.209 kekuatan yang kuat menyapu lautan tanpa suara sedetik kemudian saya melihat ledakan keras dari buritan kapal pesiar tersebut segera setelah itu sistem tenaga di buritan langsunglah dikendalikan dan semburan api membunggung ke langit dengan berbaling-baling yang hancur dan komponen sistem tenaga kapal pesiar yang akan mempercepat saat evakuasinya kehilangan semua kekuatannya dalam kegidap dan tiba-tiba berhenti pada saat ini semua orang tercenggang punggung merasa semakin tak terduga tentang kekuatan Yechen itu sebelumnya dia selalu berspekulasi bahwa Yechen adalah penguasa alam gelap tetapi melihat bahwa Yechen dapat dengan mudah menuncurkan serangan tak terlihat dan menembus kapal pesiar lawan melalui lubang besar dia segera menyadari bahwa kekuatan Yechen kemungkinan jauh di atas kegelapan tersebut memikirkan hal ini Bang Po Jon semakin merasa bahwa tidak tindakannya untuk membunuh Lee Sing San sejak awal sangatlah konyol pada saat ini orang-orang yang di kapal pesiar ketakutan oleh suara ledakan tadi suara seorang pemuda datang dari walkie talkie apa yang terjadi dengan ledakan tadi mengapa perahu tidak bergerak suara bersemangat mengemudi datang dari walkie talkie lagi Hai tuan-tuan kapal kita kehilangan semua tenaga rasanya mesinnya meledak Hai pemuda itu tiba-tiba bersuruh sial Bagaimana bisa terjadi apakah kita diserang pemimpin Tinti didek buru-buru berkata Tuan jika ledakan tadi disebabkan oleh kekuatan external maka setidaknya itu pasti senjata seperti basoka atau RPG tetapi saya tidak melihat apapun yang menyerang kita pemimpin Tinti itu telah bertugas ke di ketentaraan selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman tempur yang sangatlah kaya menurut pengetahuan profesionalnya kekuatan ledakan barusan melebihi kekuatan senapan antimaterial mekalibar besar itu pasti senjata tingkat pelucur roket hanya kemungkinan namun di laut yang gelap gulita tidak jika pihak lain menggunakan basoka itu akan seperti menyelak menyalakan kembang api besar dan bergeraknya sangatlah keras dan tidak mungkin baginya untuk tidak menemukannya tapi sebelumnya ledakan tadi matanya tertuju pada kapal kargo yang mencurigakan dan tidak tidak ada jejak pihak lain yang menggunakan senjata untuk menyerangnya tepat ketika dia sangatlah terkejut dia mengubah perasaannya buritan seluruh kapal tampaknya sedikit tiba-tiba tenggelam dan haluan kapal diangkat pada sudut yang sangatlah kecil perubahan kecil ini tiba-tiba menguncukannya dia menduga bahwa penyebab tenggelamnya buritan pasti karena ledakan di buritan tadi yang menyebabkan kabin masuk ke dalam air dari buritan tersebut apalagi masuknya air pasti sangatlah deras sehingga buritan mulai sedikit tenggelam jika situasinya banjir berlanjut buritan secara bertahap akan tenggelam ke dasar laut dan haluan akan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi dan akhirnya seluruh kapal akan tenggelam berdasar laut secara vertikal pada 90 derajat pada saat ini mekanik di dalam kabin tiba-tiba berteriak di walki telgi tidak bagus sebuah lubang besar yang lebar meledak di buritan dan air laut telah dituangkan ekspresi pemimpin kelompok berubah dia berseru semua orang-orang memakai jaket pelampung dan segera meninggalkan kabin personil bersenjata siap untuk segera bertempur centua dengan cepat melepaskan sekoci dan bersiap untuk meninggalkan kapal begitu kata-kata ini keluar lusinan orang di seluruh kapal langsung panik meskipun kebanyakan dari mereka adalah pengawal yang terlatih mereka belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu dan banyak orang-orang terburu-buru untuk sementara waktu lebih dari 20 personil bersenjata bergegas ke geladak dengan kesenapan serbu dan semua orang menatap gugup ke kapal barang yang mendekat siap untuk melepaskan tembakan kapan saja suara marah pemuda itu datang dari walki telgi apa yang katamu tinggalkan kapalnya bagaimana kita bisa kembali ke selte setelah kita meninggalkan kapal ini pemimpin tim berkata dengan cepat tuan setelah meninggalkan kapal saya akan mengantar anda pergi dari sini dengan sekoci tempat ini hanya lebih dari 200 km jauhnya dari Sidli jika semuanya berjalan dengan baik anda bisa tiba dalam 4 atau 5 jam pria muda itu berkata dengan dinginnya saya tidak ingin kembali dengan speedboat selama beberapa jam anda menelpon sekarang dan minta keluarga untuk mengirim pesawat amphibie untuk menjemput saya pemimpin tim buru-buru berkata tuan masalahnya kita saat ini bukanlah hanya kapal akan tenggelam kapal barang di sisi yang berlawanan melaju kencang ke arah kita saya pikir mereka memiliki motif tersembunyi jika mereka benar-benar mengejar kita saya akan menembaknya takut akan ada bahaya prioritas utama sekarang adalah aku akan membawamu keluar dari sini dengan cepat pemuda itu bertanya balik maksudmu mafia kanada ingin berurusan dengan kita pemimpin tim berseru itu mungkin tuan sialan pria muda itu mengertakkan giginya dan memarahinya apakah orang-orang ini dari silsilah ini bosan hidup dengan kekuatan mereka mereka berani menyerang kita besok saya akan mengirim tim ke Vancouver untuk mengambil kepala bos mereka dan potong untuk saya pemimpin tim itu berkata tuan tidak masalah jika anda membunuh seluruh kelompok Italia itu besok tapi kuncinya adalah kita harus mengungsi sekarang pihak lain tampaknya telah menerima saran dari pemimpin tim itu tetapi dia masih memerahi dan berkata Sian pertama kali aku keluar dengan kalian kapalnya akan tenggelam itu benar-benar sial segera seseorang pemuda Asia berpakaian mewah berlari keluar dari kabin di bawah perlindungan beberapa orang dia dengan cepat datang ke sisi kanun labung kapal itu dan kru di kedua sisi sudah mulai bersiap untuk menempatkan kedua skoje di atas kapal ke laut melihat kapal barang itu semakin dekat pemimpin tim itu berteriak cepat cepat sudah terlambat ketika beberapa anggota kru mendengar ini mereka bahkan lebih terburu-buru lebih panik ya panik gak panik gak panik lah masa enggak kedua skoje ini biasanya tidak digantung langsung di kedua sisi labung seperti kapal-kapal lainnya tetapi disembunyikan digeladak untuk memastikan keindahan kapal pesiar saat melepaskannya penutup geladak perlu dibuka terlebih dahulu lalu dengan pengangkat khusus digunakan angkat skoje dari geladak lalu putar ke sisi labung dan turunkan oleh karena itu seluruh proses memakan waktu setidaknya 2 atau 3 menit jika normal jika keadaannya darurat 2 atau 3 menit untuk melepaskan skoje itu sudah cukup namun kapal barang tempat Yichen berada hanya beberapa ratus meter dari mereka saat ini sebelum kapal barang itu bergegas mereka tidak punya cukup waktu untuk meletakkan skoje di laut melihat bahwa waktunya hampir habis pemimpin kelompok buru-buru menggunakan komunitator untuk bertarik kapal barang yang ada di mana Yichen itu berada van cover 003 van cover 003 saya pernyatkan lagi kapal anda harus menjaga jarak lebih dari 1 km dari kapal kami tolong segera berhenti mendekati kapal kami jika kamu terus mendekat kami akan membalas tembakan pada saat ini kapal barang berjarak kurang dari 500 km dari pihak lain bang pojuan datang ke haluan kapal dengan walkitalki melihat Yichen berdiri di samping dengan tenang dia dengan cepat dengan hormat bertanya Tuan Yeh apa yang kita harus lakukan tolong katakan Yichen berkata dengan ringannya saya akan menyerahkannya kepada anda selanjutnya saya memiliki 3 persyaratan pertama tidak ada yang diizinkan untuk dilepaskan kedua bunuh semua orang yang memegang senjata itu ketiga tinggalkan beberapa pekerjaan dan bawah untuk bertanya atau diintrogasi bang pojuan menganggu dan mengepalkan dinginnya dengan kedua tangannya dan berkata dengan hormat jangan khawatir Tuan bahwa saya akan menyelesaikan tugas dari anda kapal pesiar pihak lain telah kehilangan kekuatan untuk bang pojuan dan 10 penguasa istana walong lainnya secara alami mudah untuk berurusan dengan orang-orang bersenjata seperti itu Yichen menganggu dan menunjukkan ke pemuda kapal pesiar di depannya yang dilindungi oleh banyak orang dan berkata saya pikir pria itu tampaknya memiliki identitas yang sangat istimewa dan dia harus ditangkap hidup-hidup untuk saya nah itu ya untuk bab 4.209 hingga 4.210 dimana pihak lain panik ya panik gak? panik gak? panik lah masa enggak? itu semua panik karena kapalnya akan tenggelam ya jadi sekian dulu ya dari saya cerita dari Yichen akhirnya Yichen bisa menggelamkan kapal pesiar itu apakah akan ada urusan lagi atau urusan itu menjadi panjang atau langsung Yichen pergi ke haucuran lagi dan melanjutkan sekolah si haucuran lalu pergi ke jingling dan menyelesaikan urusan seperti biasa Yichen lah ya oke terima kasih dari saya saya ucapkan wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa jangan sampai sakit hati karena dia lebih baik sakit hati karena kita oke bye bye selamat menikmati